Saya mau bertanya-tanya terkait dengan rukyah dan sejenisnya. Terkait meminta rukyah, apakah itu bisa menghalangi kita untuk masuk surga? Ya terkait meminta rukyah, memang awalnya ini menjadi kontroversi di kalangan jamaah. Apalagi kalangan orang-orang yang sudah ngaji. Malah ada di antara mereka itu karena belum terlalu paham dalilnya sehingga mereka mengira bahwa ketika orang minta rukyah berarti tiket untuk masuk surga benar-benar sudah habis atau lenyap. Sebenarnya konteksnya bagaimana sih? Ini awal mula, awal mula polemik ini terjadikan dari orang yang salah paham terhadap hadisnya Uqasya. Hadis ini terkenal sekali, riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW itu bermimpi tentang nabi-nabi yang masuk surga bersama umat-umatnya. Ada yang masuk surga hanya dengan dua orang, ada dengan yang serombongan saja, bahkan ada yang masuk surga itu tanpa ada umat yang masuk ke dalam surga bersama nabinya. Ternyata ada umat yang banyak sekali, yang masuk surga dikiranya itu adalah umatnya Rasulullah. Ternyata itu adalah umatnya Nabi Musa AS. Sehingga cerita Rasulullah SAW, terus mana umatku, umatmu itu yang sampai menutupi Ufuk? Dan di antara mereka itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap dan adab. 70 ribu orang jalur spesial, jalur khusus masuk surganya. Akhirnya dalam hadis tersebut, Rasul tidak langsung menjabarkan kriterianya apa yang 70 ribu orang itu. Sehingga para sohabat itu ada berharap-harap dan berandai-andai. Semoga yang 70 ribu itu adalah para sohabatnya Rasul. Semoga yang 70 ribu itu adalah orang yang lahir dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim dan lain-lain. Mereka menerka-nerka dan berandai-andai, berharap-harap. Sampai akhirnya keluar lagi dari rumah beliau. Kemudian Rasul mengabarkan 70 ribu orang itu punya tiga kriteria. Intinya dari tiga kriteria ini adalah orang yang tawakalnya sempurna. Bumul Adin, Alayastarkun, mereka itu orang yang tidak minta rugiah, walayaktaun, tidak diobati dengan metode kai. Kai itu metode diobati dengan cara memanaskan besi, kemudian ditempelkan ke bagian yang sakit. Dan tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu adalah anggapan-anggapan sial. Nah, anggapan-anggapan sial ini justru malah lenyap atau luput dari pembahasan kita. Malah sibuk mengurusi rugiahnya. Padahal kondisi masyarakat kita lebih banyak tatoyurnya. Dan ini lebih berbahaya. Contohnya nabrak kucing, kemudian nanti akan ketiban sial. Ketiban cecak juga akan ketiban sial. Makan tidak habis akan, apa namanya, ada pamali-pamali tertentu. Nah, ini tatoyur-tatoyur yang seperti inilah, yang juga menjadi orang itu malah tidak bisa masuk suara tanpa hisap dan hadap. Apalagi mereka-mereka yang percaya ramalan-ramalan, sodiak, ya itu yang paling banyak. Nah, dari itu semuanya, para ulama menjelaskan dalam kitab Asarumah Talil A'la, menjabarkan bahwa yang dimaksud tidak minta rugiah di situ adalah tidak meminta rugiah dengan rugiah syirkiyah. Rugiah yang mengandung unsur syirik. Ya, rugiah itu syirkiyah. Syirkiyah ini kan ya nisbah, nisbah kepada kesyirikan. Jadi, segala sesuatu yang bisa menggeret seseorang kepada kesyirikan, atau memang hal-hal atau praktek-praktek dalam rugiahnya yang ada unsur-unsur syirik, itu dilarang. Itu yang dimaksud. Seperti itu. Namun ada juga yang mengatakan, kalau gitu, jangan minta rugiah secara langsung. Misalnya, si vulan sakit nih, maka nanti sepupunya, atau saudaranya, atau iparnya, atau adiknya, boleh memintakan rugiah untuk orang lain. Nah, seperti itu. Kita tetap bisa masuk rugiah tanpa hisap dan adab. Asalkan minta rugiahnya adalah rugiah yang syar'ayyah dan sudah kepepet betul.